Halo teman-teman semuanya, selamat datang di AJ Story Channel. Kita lanjutkan lagi keseruan gameplay Mad Max kita. Terima kasih buat kalian semua yang sudah mampir dan menemani Bang AJ di serial yang satu ini. Mungkin kalian mendengar ada suara orang yang mendesak kesakitan. Itu memang ada suara orang di sini guys yang lagi sakit. Jadi, game ini memang bagus tapi butuh grinding lupa. Luar biasa teman-teman. Jadi Bang AJ sempetin buat ngegrinding cukup lama, 4-5 jam bahkan ya. Untuk menempati janji Bang AJ di episode sebelumnya, yaitu membersihkan area sini. Jadi kalau kalian lihat, ya semula kita cuma membersihkan dua area ini. Sekarang Bang AJ sudah bersihin ini dan ini. Kenapa ini masih merah? Karena di sini ada yang namanya top dog sama seperti episode sebelumnya. Nah, top dog itu adalah pemimpin dari atau penguasa dari area kecil ini teman-teman ya. Nah, di sini namanya adalah stump grinder yang bisa kita taklukkan dan kita ambil kendaraannya. Nah, nanti Bang AJ bakal coba kesini. Kalau sempat ya, setelah kita melakukan misi dan mengupgrade mobil kita. Nah, karena selain ke sini, kita ada misi ke sini teman-teman. Kalau kalian ingat, kemarin kita diminta oleh Jade untuk menangkap seseorang yang bisa memproduksi ammo. Dan juga, di sini adalah misi utama kita, Godgas Stronghold ini. Tujuannya apa ke sini? Supaya menyelesaikan misi dan kita bisa mengupgrade mobil kita ke tahap berikutnya. Kita bisa jadikan Archangel kalau nggak salah. Nah, berikutnya... Bukan Archangel ya, jadi apa ya? Gue lupa gitu. Bang AJ bakal mengawali episode kali ini dengan mengupgrade Max. Nah, di sini kalau kalian lihat, Bang AJ sudah mengumpulkan 2700 lebih kurang ya scrap. Yang bisa kita gunakan untuk mengupgrade Max dan juga mobilnya. Selain itu juga, ketika Bang AJ main, legendnya naik guys ya. Awalnya kita gas-guzzler, mungkin ketutupan facecam Bang AJ. Sekarang jadi wheeler-dealer. Nah, kalau ini naik, kita bisa meningkatkan kemampuan Max. Di sini, kita bisa meningkatkan kemampuan daya pukulnya dengan mengubah sarung tangannya ya. Kalau kalian lihat di sini, ada Blender Wrenches. Damagenya nambah segini. Kalau kalian lihat di sini, kan ini kayak kawat-kawat ya. Butuh 125 scrap. Kita punya banyak, kita langsung lakukan. Nah, jadi ada Wrenches sebenarnya, kayak kunci Inggris gitu. Untuk baju, sayangnya kita belum punya yang baru, teman-teman. Jadi Bang AJ belum bisa upgrade. Berikutnya, untuk lengan ya. Kalau kalian lihat di sini, ini kan pakai besi ya. Kita ganti dengan menggunakan roll bar. Oke, kita lihat bedanya seperti apa. 150 scrap. Nah, bentuknya lebih berbentuk lah istilahnya ya. Berikutnya, Bang AJ bakal coba untuk meng-upgrade ini guys. Tempat penyimpanan peluru ya. 125 scrap, murah. Nah, jadi lebih besar, teman-teman. Mantap. Berikutnya tampang ya. Bang AJ pengen ganti tampang dari Max. Jadi kembali seperti semula ya. Anggap aja dia cukuran, biar nggak kelihatan tua banget. Berikutnya shotgun, teman-teman. Bang AJ bakal meng-upgrade shotgun kita ke level 3. Karena shotgun ini sangat penting ketika kita mau membegal musuh yang rame-rame ya. Apa istilahnya? Convoy, teman-teman ya. Yang terakhir adalah skill. Nah, seperti yang teman-teman lihat kemarin ya. Dengan meningkatkan skill, variasi pukulannya lebih menarik. Jadi di sini Bang AJ bakal coba meningkatkan skill sampai sisa scrapnya paling 900 kali ya. Jadi Bang AJ bakal naikin ini. Kalau kita nembak musuh, kemungkinan musuhnya meninggal dan teman-temannya bakal ketakutan. Ya, berikutnya. Nah, ini ada yang new baru nih. Fury Ground Execution. Nah, ketika Fury kita bisa Ground Execution. Ini bakal keren banget sih. Execusinya lebih bagus ya. Berikutnya ada Wall Finisher. Ini juga bagus teman-teman ya. Kita bisa... Apa namanya ya? Menghabisi musuh ketika dirinding. Ya, musuhnya. Terpojok gitu loh. Berikutnya kita bisa reversal ya. Kita bisa perfect parry dan mengambil senjata musuhnya. Ini bagus banget teman-teman. Bang AJ bakal naikin. Ya, sehingga banyak skill baru yang kita miliki. Variasi pukulannya nanti bakal mantap ya. Melee weapon execution juga ada teman-teman ya. Jadi ketika kita pegang senjata jarak dekat, kita bisa eksekusi musuhnya. Karena selama ini belum bisa. Nah, gue sisain 1000 scrap untuk upgrade mobil. Dan di sini, kemarin Bang AJ udah ngerti kita bisa fast travel ya. Dan sebelum kita pergi, Bang AJ bakal membuat beberapa fasilitas baru di tempat ini. Karena Bang AJ udah kumpulin materialnya. Nah, ini kita bisa bikin small stockpile. Ya. Butuh 500 scrap. Tunggu, 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 tunggu. Jangan, jangan, jangan. Gue butuh scrap. Jangan, jangan, jangan. Scrap gue butuh nanti aja ya. Kita coba bikin yang lain. Gue bisa bikin hal lain guys. Nah, itu warna biru artinya udah bisa dibikin. Ini adalah maggot farm. Gunanya untuk apa? Kita bakal memproduksi belatung. Belatungnya untuk dimakan ya. Kenapa mereka pelihara belatung? Karena belatung itu lebih gampang dipelihara teman-teman ya. Gak perlu perlakuan khusus. Oke. Oh, tiba-tiba ada kasin teman-teman. Setelah Bang AJ nambah tempat pelihara belatung. Oh, ada kasin guys. Stronghold improve. Oke. Berkembang teman-teman ya. Oh, nanti bisa makin bagus teman-teman. Nah, kalau kita membuat maggot farm ini ketika kita pulang, kita bakal penuh otomatis darahnya. Ah, ngerti. Jadi stronghold kita bakal semakin bagus ketika kita membuat lebih banyak barang. Oke, baiklah. Kita coba bikin yang lain ya. Ini kita bisa bikin teman-teman. Scrap crew teman-teman. Nah, ini semoga bisa meningkatkan produksi scrap pasif kita. Mantep. Nah, alat untuk ngambil scrap ya. Online connection is required to receive the scrap. Oh, jadi teman-teman. Selama kita offline gamenya, scrap kita bakal terkumpul disini. Keren banget gamenya teman-teman. Udah kayak game idol gitu loh. Oke, disini ada survey crew. Bang AJ udah punya semua materialnya. Karena gue main off air 3, 4, 5 jam teman-teman. Luar biasa. Ngumpulin semuanya. Udah jadi juga ini teman-teman. Ini gunanya untuk... Ah. Semua tempat scavenging bakal ditandain. Dan naik level lagi teman-teman. Luar biasa. Stronghold kita naik ke tahap berikutnya. Baik banget kita sama si Jeet ya. Oke. Belum ada perubahannya signifikan gue liat. Malah jadi tembus pandang semua ini karena ngebek. Nah, stronghold improve. Ini ngebug ya guys. Ngebug nanti kalau kita keluar kita balik lagi bakal normal kembali. Oke. Nanti kita bakal bantu dia lagi deh. Berikutnya, Bang AJ bakal memanfaatkan fast raffle. Jadi gue udah membuka fast raffle ke sini teman-teman. Tekan R. Nah, kita bisa fast raffle langsung ke sini. Supaya kita bisa ke Godgas ini. Setelah itu kita akan mengupgrade mobil kita. Seru kan? Awal yang cukup seru ya Bang AJ mengupgrade Map Max dan Markas dulu. Dia tidak berharga. Oh, dia ceritakan tentang Godgas dan dia. Katanya dia orang yang kejam. Dia berisi klan-klan yang di bawah di Great White. Ini klan-klan. Waterloo. Pirates. Slavers. Dia beri klan-klan yang mengelakannya. Oke, dia. Klan-klan yang beri klan-klan yang beri klan-klan. Klan-klan yang beri klan-klan yang beri klan-klan. Klan-klan yang beri klan-klan yang beri klan-klan yang beri klan-klan. Tentunya sudah ada persediaan material untuk membuat armor mobil kita, teman-klan. Itu alasannya kenapa kita harus ke tempat Godgas untuk mengupgrade mobil kita. Ah, jangan jangan kita mau buka bengkel baru di sana, teman-klan. Ada klan-klan yang beri klan-klan. Jadi, tidak jaman. Klan-klan, tidak ada klan-klan. Ini beri klan-klan yang beri klan-klan. Tentu saja. Tentu saja. Klan-klan yang beri klan-klan. Tidak ada orang teman-teman. Tidak ada orang yang teman-teman. Tidak ada orang. Tidak ada orang yang teman-teman. Tidak ada orang yang teman-teman. Teman dan kubutusnya menuju rumah karbunan, tetapi sekarang mereka berjalan bersama seorang. Oh, oh, oh. Kau tidak menyerahkan, kutus. Kau tidak ada yang terlalu banyak. Dan mereka menemukan... Tidak ada yang menyerahkan. Tidak ada yang menyerahkan. Itu. Itu. Itu campur karbunan. Tidak ada yang bisa mengingat itu. Dan rata-rata yang menyerahkan. Dan rata-rata yang menyerahkan. Oh, mati beberapa kali jika kau lakukan, budak. Kami sudah menyerahkan. Tidak ada. Tidak ada kasih. Sebelum aku membuat tawaran. Tidak ada. Dia bukan pembunuhan biasa. Ini bukan pembunuhan biasa. Dia datang dari Yamaha kuasa. Tidak ada. Kami ingin membuat jalan ke baron mati. Sanctumku disuruhkan. Dia berubah. Setiap hari aku membuat ini. Tidak ada. Aku tidak ada apa-apa. Tolong, mobil ini memerlukan penyelamatan. Dia melakukan. Dan memperkuatnya. Ya, dia bilang kita harus memperkuat mobil ini. Aaaaaaah. Kami membuat. Itu yang aku memberikan kepadamu. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Ya. Tidak ada. 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 Alat kelas ya, untuk si Cabaket Jadi, ternyata Setiap wilayah besar itu ada Satu stronghold yang bisa jadi tempat tinggal kita Kalau wilayah Tenggara ini tempatnya Sijit, kalau wilayah Selatan ini tempatnya Gatgas Oke, gue paham Jadi nanti disini Pink Eye, mungkin Kita bakal ketemu si Pink Eye teman-teman ya Nah, disini kita bakal ketemu Dengan Deep Raya Oke, wow Ini grindingnya luar biasa Tapi ya, karena teman-teman suka ya Gue gak ngerasa keberatan sih Baiklah, bang aja bakal gerak Untuk mengambil Alat kelasnya ya Ada disini Oke, baiklah Setelah ini kita bakal mengupgrade mobil kita Oh, bukan alat kelasnya ya Tapi wirenya ya Kita bakal Oh, buka garas Untuk upgrade The Jack Nah Kita bakal upgrade ya teman-teman ya Ke bagian garasi Kemudian tekan F Nah, ini dia teman-teman The Jack Disini kita bisa Mengupgrade dia Jadi The Jack kali ya Tapi kita butuh ini teman-teman Baby Bags Ya, mengurangi impact damage Dari vehicle Oke, gue gak tau Ini baby bar diletakkan dimana Tapi kita bisa install Seperti ini Oke, kita install ya Kemudian kita bisa Build The Jack teman-teman Oke, kita bakal Ready Ready to build ya Kita siap untuk membuat The Jack ini teman-teman Oke, kita bakal bikin teman-teman Kita lihat bedanya apa The Jack build Oke, kita berhasil bikin ya Nah, berikutnya kita nanti bisa bikin Pinky Finger Celestial Bones Soul Sweeper Kill Box Oke, gue gak tau ya Apa material yang kita butuhkan Tapi sementara kita bakal pakai The Jack ini Oke Kemudian kita bisa Oh, upgrade ulang semuanya guys ya Nah, kita bakal lihat ya Grillnya Kita bakal gunakan grill yang ini Oh Beda loh ini grillnya Nice Kemudian kita bisa menggunakan Ini udah dipakai ya teman-teman ya Armornya Mesinnya Oh, ada mesin yang lebih bagus guys Oke Kita bisa menggunakan exhaust yang lebih bagus Belum ya Kemudian tire-nya Oh, gue ngerti guys Jadi kalau gue mau upgrade mobil ini Gue harus Menguasai area ini teman-teman Jadi gue harus nge-grinding dulu Supaya ini semua kebuka Sekarang gue paham guys Ini ada tulisan 5 ke 4 ya Reduce threat to level 4 Di teritorinya god guys Jadi gue harus nge-grinding Tapi gue tetap bisa upgrade Berapa hal sih Ini ada boost Nanti aja Oke Tenang aja Nanti next episode Kita bakal upgrade teman-teman Untuk spike Udah Bang Aja pernah diserang Sama musuh yang mau begel Langsung meninggal ya teman-teman ya Kena jarum ini ya Nah, disini Bang Aja Bakal naikin Sniper levelnya kali ya Nice Oh, bisa langsung naik Bisa naik level 2 guys Bisa naik level 2 Cuman 300 Oh, no Ini juga gue butuh ya Harpun kita naikin Level 2 Supaya ngurangin cooldownnya Jadi kita akan nembak musuh Pake harpun Lebih cepat cooldownnya Gue butuh banyak sih nih Wah, butuh 600 guys Oke, gue kehabisan ini ya teman-teman ya Kehabisan material Side burner Kita belum bisa bikin Repair speed Kita bisa naikin gak? Belum bisa ya Car body Nah, car body Kita nanti bisa upgrade ya Oh Kalau kita upgrade car body-nya Oh, ini ada reaper guys Do you wish to purchase and install reaper? Coba ya Oh, ini yang awal-awal ya Kurang bagus sih Gue lebih suka yang Kita pake ini sih Body color Belum bisa ganti ya Oh, bisa guys Black star Wow, guys Keren Oke, oke, oke Ini lebih proper sih Nah, ini bagiannya juga sempat Kita lihat ada dekorasi gak Oh, bisa guys Tapi bayar ya Jangan deh Bagiannya sempat Menaklukkan beberapa konvoy Dan kita bisa mengganti Ininya guys ya Bagian belakang Mengganti Ininya Nah, ini nih ya Wuh, keren banget teman-teman Oke Nah, karena kita udah gak punya duit ya 400 Cukup sih buat naikin sniper Ya Habis total Oh, sniper gue bisa level 4 guys Sniper kita bisa naik lagi nih Tapi butuh Scrap yang banyak ya Nah, sekarang Oke, teman-teman Jadi Bang Aji ternyata Belum bisa Bikin jadi sebagus itu dulu Untuk melanjutkan misinya Jadi misinya itu Kita diminta untuk bikin Sampai The Jack aja Gue baru paham guys Jadi kita bisa ke garasi Kita balikin lagi ke semula Jadi Jack lagi nih ya Nah, Jack itu Ini namanya Jack kayak gini guys Nah, kita bikin The Jack nih Ini, ini The Jack nih Nah, setelah bikin The Jack gini Story misi kita baru selesai Baru lanjut misinya Oke, kita bisa lanjutin misi dengan Dengan mengobrol Dengan mengobrol Eee... Tunggu, tunggu, tunggu The next story Misinya is locked Oke, jadi kita diminta untuk berinteraksi Dengan petinggi-petinggi di area ini Di atas itu Kalian bisa lihat ya Supaya bisa Tunggu, tunggu, tunggu Tunggu, tunggu Deja vu The fan Dibatkan keku, cepat Ayo Biar aku menyelamatkan Tidak Biar aku Biar aku menyelamatkan Sekarang yang bisa kita ambil depannya. Uh, motor. Apaan nih tulisannya? Apaan nih hari ini pake motor gitu ya? Oke, kita ambil dulu nih. Uh, dapet 21 scrap lumayan. Bentar ya, bro. Gua ngeliat dulu, bro. Hehehe. Banyak looting kan nih. Banyak looting kan nih. Uh, dapet banyak ya temen-temen. Sekarang looting dapet 20 scrap. Area ini juga bisa kita kembangkan ya guys ya. Gak cuman areanya si Jid. Jadi bener-bener situasional sih. Gua agak nyesel sih meng-update tempatnya Jid. Karena tempat ini lebih bagus. Kita coba ya. Max will need proof himself to gain Godgas trust. Oh, oke temen-temen. Jadi kalau kita mau melanjutkan misi, kita harus membersihkan teritori Godgas dulu ya. Salah satu dari area sini harus kita bersihkan, temen-temen. Gitu. Oke, sebelum kita melanjutkan ke sini. Bang Aja bakal menyelesaikan... Side quest di sini dulu kali ya. Setelah itu Bang Aja bakal balik ke Godgas. Kita bakal selesaikan misinya. Setelah gua ngalahin mini boss yang ada di sini. Dan juga quest dari Jid kemarin. Kalian liat mobil kita. Wuh! Gantengnya bos. Lebih ganteng ya temen-temen ya. Ganteng banget. Wuh! Sedap! Sekarang kita mencari scrap yang banyak. Dan menunggu produksi scrap ya. Supaya bisa mengupdate mobil kita ke tahap berikutnya. Ini kurang keke sih. Oke temen-temen, kita udah sampai di lokasi. Yap, di sini ya. Aku pergi. Wait here. Tentu saja. Ya. Kau tahu aku tidak akan meninggalkannya. Di sini kalau tidak salah misinya kita diminta untuk menangkap orang yang ahli dalam dunia senjata api. Aku menghentung. Jadi kita mau rekrut dia kali ya.. Untuk membuat... Eh... Amu di markas. Nyejit. Ayo, Asyik, Kucusi lagi! Apa kau menolak? Terima kasih. 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 dulu ya jembatan ini ya ke sana ada jalannya guys untuk kemana ya Oh ini nggak ada jalannya nggak ada guys nggak ada jalan cuma ada bunyi ngong 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 oh itu gila realisis banget kita naik ke atas atau lewat jembatan ke atas dulu ya Oh atas ini kayaknya tempat ngancurin Anti-seamnya tadi kali ya ya Oh ini ada saya boleh Kau ingin! Kau ingin! Lepaskan di sini! Lepaskan! Kepuluhnya! 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 Oh tidak! Kepuluhnya! Kepuluhnya, Lepaskan! Max nih Oke Nice temen-temen Mau berjalan dengan rencana Sekarang kita punya senjata Ada dua jenis senjata sama aja ya efeknya Mantap sekali barang yang bisa kita dapatkan Lawan bosol ya Bukan abal-abal nih Gue minum dulu ya Karena kita lawannya bos Kita harus penuh persiapan guys Oke jangan sampai ada Tertinggal disini Ah sampai gue minum ya disitu ada makanan Ada patung Liberty disana Oke scrap lagi disini Scrapnya kurang dua doang Ini signanya kurang banyak Kita naik lagi ke atas mana nih yang punya tempat ini Hah Coba kamu siap menghadapi Max Hehehe Ada air minum Ada air minum Gak usah deh Tanda buruk Waduh ada banyak orang disisa Baiklah Si, kau membunuh Wai disini Tidak ada Hanya Turkan Tidak ada Tidak ada Aku tak bisa akli Hanya Pada air minum Kau Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Kau Kau kurang sih darahnya. Kau gak ngerti, jadi musuh yang kecil itu bakal kasih kita senjata. Kau kurang sih darahnya. Kau kurang sih darahnya. Kau kurang sih. Kau kurang sih darahnya. Kau kurang, ya? Jangan lupa. rupanya. Nah, biasanya masih ada looting-an di sini, guys. Yang ketinggalan-ketinggalan. Nah, itu dia. Scrap satu lagi. Kurang satu, ya. Terakhir. Nah, itu juga beres. Nah, itu ada satu lagi. Ya, kan? Beres semua. Tenang. Tenang, tenang. Memang ada lokasinya sendiri. Tapi sini nggak ada scrap, ya? Oh, itu putri. Tini butuhkan. Mas, kok. Ada lengkap, guys. Dapatkan scrap-nya. 9 per 9. Ya, udah jago kan. Gue yang looting, kan? Udah ada yang ketinggalan, guys. Wah, ada gambar anak kecil, guys. Main motor. Ah, sorry ya. Dia nggak bakal jadi racer, katanya. Kaya kaya dia harus melakukan itu. Kita udah berhasil mendapatkan semua hal yang ada di lokasi ini. Ya, termaksud menaklukkan bosnya. Nah, wheeler, direr, level 8. Kita dapet 20 skill point, ya. Total, ya. Di sini bang aja bisa naikin skill dulu. Ke sini, teman-teman, ya. Ini adalah tempatnya si... Grifa. Gue bisa fast-ravel ke sini. Untuk meningkatkan kemampuan kita, setelah itu bang aja bakal lanjutin misi kita, teman-teman, ya. Tadi cuma intermesa sedikit. Ya, supaya area sini jadi terang, nih. Lihat, nih. Itulah yang bang aja lakukan. Ketika off-air, ya. Oke, kita sampai detik-tik api. Karena skill point kita banyak banget. Nah, biasanya kalau ngobrol dengan si bapaknya, ada dialog baru yang menarik. Jadi gue bakal coba lihat dialog kali ini. Kenapa kendaraan begitu penting? Anjing-anjingnya adalah penyelamatan yang kuat. Bahkan anjing-anjing pun bisa jadi penyelamatan. Kita fokuskan kesempatanmu pada hal-hal yang mati. Gue bisa mencari cari. Gue akan mencari pelan-pelan dengan silam di cari. Orang-orang, masuk ke jalan-jalan. Apa yang kamu percaya cari? Banyak yang ada orang-orang. Kita memang ada jalan yang panjang. Ayo mencari lebih jauh. Darah meningkat. Jumlah bensin. Naik semua ini, guys. Hampir penuh semua, nah. Udah ya. Hampir penuh semua skill-nya. Sekali banget aja naikin, langsung hampir penuh semua. Langsung naik, teman-teman. Wheeler, dealer, level 10. Apakah naik ke yang berikutnya? Belum. Bang AJ bakal pulang ke JIT dulu, teman-teman. Kenapa? Karena tadi kita berhasil menangkap, bukan menangkap ya, membebaskan orang yang diminta oleh JIT. Kita lihat dulu keadaannya. Nah, armory project ready to be built. Ya. Kita bakal coba bikin ya, teman-teman. Kita bakal bikin tempatnya. Ini dia. Kita bikin, guys. Armory di sini. Supaya si rekan kita bisa automatically ammo belt terisi. Nah, jadi kalau kita balik ke sini, peluru kita bakal terisi semua, guys. Jadi ketika Bang AJ butuh peluru, gue bakal balik ke tempat ini aja, gitu. Mantap ya. Itu ada side mission. Bang AJ gak bakal lakuin. Kita bakal fokus lagi ke main mission kita yang ada di sini. Gue bakal ke tempat ini, teman-teman, ya. Karena diminta oleh si Goodguest untuk membersihkan area ini dulu. Minimal satu lokasi musuh kita bersihkan baru bisa lanjut isinya. Karena area sebelumnya gue udah bersihkan ketika off-air, jadi kita gak diminta untuk bersihin. Ya, itu ada gambar gembok. Artinya belum bisa nerima quest. Karena kita belum cukup berkontribusi pada wilayah ini. Aduh, pada-pada ya. ini ada tempat looting, kan? gak bakal bang aja looting, ya, ketika bikin konten. Ini bakal looting ketika gua lagi grinding aja. See? Itu kerja, Vidal. Biar kami memperlihkan dia! Oh, oh. Sampai gak sih Ini yang gedek lagi Gak tak bisa Seperti ini Seperti ini Seperti ini ya Gak tak Gak ada bu Holy 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 Gak bisa Gak masuk ya Harpun minimal level 3 guys Gak coba ya Gak bisa upgrade harpun Oh bisa guys Gak bakal harpun Gak naikin level 3 guys ya Harpun kita level 3 guys Oke Gak naikin level 3 harpun kita Gak bisa ya Gak bisa ya Gak naikin Ini udah level 3 guys Gak naikin 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 level 3 guys Oke, nyaris. Refek banget di bawah. Bentar, bentar, bentar. Ini ada di situ. Itu ga kena. Oke, nice, nice. Beres. Beruntangannya. Kita lanjutkan dulu. Jangan lupa. Tidak. 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 Kedekatan. Tidak. 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 Oh, liat sini guys. Dudul Garut. Ngapain gua naik situ ya? Tidak. 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 Terima kasih telah menonton! Mati dulu ini api biar bisa lewat kita Kita turunkan si... Itu meledakkan more fire Jadi misi kita kesini adalah meledakan ini guys ya Ini misinya nih Nah, ledakan itu misinya Ciar! Transfer tank kita ledakan Sisa 4 lagi Transfer tank yang harus kita hancurkan Kita juga bisa ngambil scrap ini Kemudian kalo kita darahnya kurang Kita bisa makan seperti ini Makan belatung guys, lihat nih Ngeri, 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 ngeri Mantap gak tuh? Nikmat ya Makan belatung Oh itu ada isinya Gue agak ribet Aduh tapi gue gak ada Bisa sih nanti bisa Atau pakai Atau pakai Ini Gak usah naik-naik ribet Kita lanjut ya Ini ada jalan ke kiri, ada jalan ke kanan Enggak, enggak ada Oh ini ada tempat Asia Ini gue bencinya game ini kayak gini nih Sekarang gue ketinggalan satu scrap Nyarinya setengah mati Atau ada juga tuh Oke Berarti tinggal ini sama Nah ini doang Bam Gak ada apa-apa Bisa belok kiri, kanan Kiri dulu ya Kiri ada scrap satu, lumayan Bisa lima lagi Sekarang bisa naik ke atas Ada transfer tank Nah ini misi kita ya Kita hancurin dena Ada potret disini Sama ya, potretnya kayak tadi kocak Emang kadang kreatif dia Nah kalian bisa liat ada gambar merah-merah di peta Itu adalah gas tank yang harus kita hancur Kan Berbeda Beledak Berarti di atas pasti ada nih Gas tank harus kita hancurkan Ambil dulu scrapnya, sisa empat lagi Wah ini jalannya banyak amat Oh ini tuh ngambil Beledak ya Oh ada Ini dia, untung gak ketinggalan Angkirin ya Beginilah yang bang aja lakukan ketika off-air guys Boring kan Kalian bisa bayangin ya Kalo gua bikin konten kayak gini terus ya Ini aja mungkin temen-temen udah pada bosen nih Kayak bang ngapain sih bang Jadi kita minta untuk menghancurkan Semua Tempat bahan bakarnya Cuma Tempatnya tuh aneh-aneh Jauh-jauh Oh 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 Erang, ghl kweleraan tapi pindahkan. bullu boltblokz! Abang indah yang lakas. Abang ingat! Si�-san paklai kwa maha taknya! Agar! PEMBICARA 1 Ibu! Pem lotak! Sial! Ibu! Tetapi masih diatakan! Tepat saya terluka! Tidak! 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 Aduh! BAM Mana? Masih disitu dia nokrong Scrap kita kurang satu ya Hai Lagi nokrong disitu gak mana? Oh ada barang disini Bisa kita ambil guys Scrapnya Terus sekali scrapnya udah komplit Tinggal Ini ya yang harus gue ledakin ya Bahan bakar yang harus gue ledakin mana ya Di peta disini Gue harus nyari ini Ah ini dia transfer tanknya Udah gak kemana? Uaaah Kurang dua lagi guys Dua lagi Transfer tanknya harus gue hancurin Kayaknya disini ada satu Berarti sisa satu lagi Sisa satu lagi Lagi mana ya? Ini kali ya gue coba tembak ya Oh itu yang masuk Gue gak tau guys Gak ada tulisannya Oke temen-temen Akhirnya emang aja berhasil Menaklukkan camp ini Kita bisa balik lagi ke campnya Si Godguess ya Disana kita bisa dapetin misinya Gitu Ini upgrade unlock in garage Oke kita bisa upgrade Mobil baru kita juga nih Gue pulang dulu ke tempatnya Si Godguess ya Jadi setelah kita menurunkan Thread di area ini Kita bisa upgrade baru temen-temen Nah Apa yang Gitu Lebih legenda Gue bakal liat dulu ya Mobil kita bisa upgrade apa Nah banyak banget ya baru guys Nanti bakal gue tunjukin di next episode aja ya Karena kita gak punya scrap juga Percuma Jadi gue nanti next episode tau apa yang mesti gue naikin Gitu Tapi pun itu Bang Aji bakal main off air dulu temen-temen Gue bakal bersihin area 2 ini temen-temen Supaya lebih cerah seperti di kanan ini ya Mungkin main beberapa jam lah Gue bakal tetep dialog dulu dengan si Godguess Untuk ngeliat misi apa berikutnya Apakah next video aja deh Supaya gue nanti gak kepotong ya Next video kita tau mesti ngapain Jadi terima kasih buat temen-temen yang udah nemenin banget aja di episode kali ini Mohon maaf ya Kalau kita banyak Melakukan Hal di luar misi utama Next video gue bakal fokus misi utama Tadi sebenernya misi Gue kira misi utama merupanya misi sampingan Jadi Next episode sebelum mulai ini udah cerah Kita bisa Upgrade Mobil yang keren ya Kita bakal fokus mobil di next episode Semoga teribur di episode kali ini Sampai jumpa lagi di video berikutnya Dadah Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax